Penutupan dilakukan di kedua arah ruas tol, baik dari arah pondok aren menuju Serpong, serta dari Serpong menuju BSD serta Alam Sutera. Penutupan berlangsung sejak Kamis malam pukul 22.30, dan rencananya akan dibuka kembali Jumat pukul 5.30 pagi. Kendaraan yang ingin melalui jalan tol ini dianjurkan menggunakan jalan arteri. Sebelumnya, jembatan penyemberangan orang dan sepeda motor yang berada di kilometer 7 jalan tol Jakarta-Serpong-Amruk. Sebuah kontener pembawa alat berat, kren, menabrak jembatan hingga roboh. Amruknya jembatan ini tidak memakan korban jiwa. Akibat insiden ini, akses jalan tol BSD menuju Jakarta dan arah sebaliknya sempat ditutup sementara.